Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PENS TV Channel Yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Pada episode kali ini kita bakalan melihat bagaimana reaksi Arjuna Saat dirinya merasa bersalah karena sudah membuat Brian kabur dari rumah Pak Arjuna juga tidak bisa banyak bicara saat disalahkan Kita pun akan mengetahui kemana sebenarnya Brian kabur Yang pasti episode malam ini akan sangat seru ya guys Dan tidak kalah seru dari episode-episode sebelumnya Dan pada video kali ini Mimina akan membahasnya Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimina berikutnya Terima kasih Nopia masih terus kepikiran dengan Brian yang dipaksa pindah sekolah oleh opanya yang bengis dan egois itu Nopia pun menanyakan kabar Brian kepada Jepri Jepri bilang kepada Nopia kalau Brian masih sedih karena tidak mau dipindahkan Soalnya Pak Arjuna masih tetap bersikeras untuk memindahkan Brian ke sekolah yang baru Namun Jepri akan tetap berusaha untuk mempujuk ayahnya agar bisa luluh dan akan berubah pikiran Di adegan lainnya Jepri terlihat sedang makan bersama keluarganya Namun saat itu Brian tidak mau makan meskipun Bu Astri dan Jepri sudah mempujuknya agar mau makan Tapi Pak Arjuna sepertinya bersikap masa bodoh ya guys dan tidak berusaha mempujuk Brian Pak Arjuna malah mengingatkan Brian kalau besok Brian harus sekolah Kesekolahannya yang baru Brian pun sangat marah dan bilang kalau opanya jahat Brian juga saat itu langsung pergi meninggalkan meja makan Sementara Bu Indri si emak Mareseh kali ini bertanya kepada Hakim Apakah Hakim sudah tahu jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan Nopia? Hakim pun menjawab tidak Kemudian Bu Indri menyuruh Hakim agar meminta Nopia untuk memeriksakan kandungannya Dan harus ditemani oleh Hakim Si Hakim pun pastinya akan urut saja sama mama rempongnya itu ya guys Tapi si Hakim dipastikan akan kena marah lagi oleh Nopia dan juga Pak Asrap Saat nanti Hakim datang menemui Nopia Di adegan selanjutnya Bu Astrid terlihat sangat panik sampai berteriak-teriak Hingga membuat Pak Arjuna dan Jepri yang mendengarnya sangat kaget Saat itu Bu Astrid sangat kehilangan Brian Karena Brian sudah tidak ada di kamarnya saat akan dibangunkan Pak Arjuna pun sangat terkejut saat Bu Astrid bilang kalau Brian kabur dari rumah Bu Astrid dan Jepri dipastikan akan menyalahkan Pak Arjuna Yang sudah memaksa Brian untuk pindah sekolah dan akhirnya menyebabkan Brian kabur Pak Arjuna juga pasti tidak akan banyak cincong lagi Pasalnya dirinya juga memang merasa bersalah Sudah egois memaksa Brian Tapi ada kemungkinan Brian pergi ke rumahnya Nopia Nopia juga akan memberitahu Jepri kalau Brian sekarang ada di rumahnya Tapi itu baru kemungkinan saja ya guys Tapi semoga saja Brian memang perginya ke rumah Nopia Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTV Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video-videoan